selamat menikmati selamat menikmati dalam kegiatan deklarasi sikap terkait dengan situasi kehidupan demokrasi saat ini sebelum acara kita mulai kita akan pekekkan bulunya kita kalau saya menyampaikan Laskar Putra Sudirman mohon dijawab dengan lawan pengkhianatan demokrasi kita coba dulu Laskar Putra Sudirman mohon dijawab dengan demokrasi sekali lagi yang semangat Laskar Putra Sudirman mohon dijawab dengan demokrasi Alhamdulillah cuci syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala pada siang hari semangat para guru besar semangat para dosen para mahasiswa dan juga alumni untuk menyatakan keprihatinan terhadap situasi kehidupan demokrasi akhir hari ini sebelumnya akan saya sampaikan susunan acara kita tidak akan lama yang pertama pembukaan yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang ketiga menyanyikan himne Universitas Jenderal Suri pada hari ini kita akan berkumpul dalam suasana yang terang yang biasanya dijalin ini terhadap usaha kita insya Allah dihubung oleh Tuhan yang berkuasa Bapak Ibu sekalian kalau melihat kekembangan akhir hari ini sehingga saya kira kenapa dipilih di depan Pak Dirma Pak Dirma mungkin kalau masih itu langsung turun boleh kata itu kita sebagai putra-putra Laskat Sudirma harus memberikan masukan kepada negara kita Bapak Ibu sekalian maklumat ini tidak terkait maslon maslon satu, dua, atau tiga tapi pure untuk merah putih yang lebih baik bagus kita bacakan Laskat Putra Sudirman membuka Laskat Sudirman ada burusan ada burusan ada tenaga administrasi ada alumni dan ada mahasiswa kita kumpul mempersatukan memperhatikan perkembangan kehidupan berbangsa bernegara dan masyarakat mengganti pergelatan pesta demokrasi pemilu legislatif pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2018 kami Laskat Putra Sudirman yang terpilih dari profesor dosen mahasiswa tenaga pendidikan dan alumni menyampaikan hal-hal sebagai berikut pertama menghidup kepada seluruh komponen anak bangsa untuk menjaga persatuan dan kesatuan diantara kita guna memperkokoh kesadaran kebangsaan yang berbimeka tunggal ikat dua mendesak kepada seluruh aparat penelenggara-negara untuk mengedepankan dan mengutamakan kepentingan nasional dengan bekerja secara profesional akutabel serta tidak berpihak pada kepentingan yang bersifat partisansi tiga menghidup kepada seluruh warga negara yang telah memusyarat sebagai pemilih pada pemilu 2004 untuk menggunakan hak politiknya secara bebas dan bertanggung jawab empat mendesak kepada penyenggara pemilih KPU Bawaslu DKPP untuk bersikap adil terbuka tidak berpihak serta bekerja secara profesional dan akuntabel lima mengajak seluruh komponen anak bangsa untuk selalu memelihara dan mengamalkan norma-norma kepantasan kesopanan moral etika dan hukum bunda menciptakan tertek sosial enam menguntuk pejabat negara yang bertindak tidak netral manipulatif merekayasa ketentuan hukum untuk kepentingan yang bersifat partisan tujuh mendesak kepada presiden republik indonesia untuk bersikap sebagai pemimpin yang mengayomi meneladani melindungi dan mengutakakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi keluarga dan burung sebab jika presiden tidak dapat melaksanakan sebagaimana hal ini masuk dalam poin tujuh dikhawatirkan akan menimbulkan keos di putera perwakarta Prabowo Wage 7 Februari 2024 Laskar Putra Sudirman kejahatan akan menang bila orang yang benar tidak melakukan apa-apa ini pepatah jadi kita harus melakukan untuk supaya kejahatan tidak berbaik terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian pernyataan Laskar Putra Sudirman menggugat kembali kita pakaikan yang kita pada hari ini saya akan katakan Laskar Putra Sudirman lawan lawan pengkhianatan demokrasi ulangnya lagi belum kompak Laskar Putra Sudirman lawan pengkhianatan demokrasi terima kasih selamat selamat siang semuanya mohon izin Bapak Ibu Profesor alumni dan teman-teman semua izin saya ingin menyapa teman-teman mahasiswa semua hidup mahasiswa hidup mahasiswa hidup rakyat Indonesia hidup rakyat Indonesia demokrasi demokrasi saat ini menjadi refleksi untuk kita semua nilai-nilai reformasi yang sudah diperjuangkan oleh pendahulu-pendahulu kita sekarang menjadi lemah dimana lemah dikarenakan orang-orang yang haus akan kekuasaan oleh karena itu berdirinya kita disini semua profesor guru-guru besar mahasiswa guru kita hadir atas dasar tulus kesadaran bahwa demokrasi kita ini sekarang tidak baik-baik saja makadar itu untuk semuanya yang menganggap bahwa pergerakan kita ini ada antek-antek di dalamnya silahkan hadir kesini menyaksikan secara langsung bagaimana kita semua alumni-alumni entah itu dari 2000-an atau 80-an hadir pada hari ini lihat langsung bagaimana keringat kita keluar lihat langsung bagaimana kita berdiri di tengah panas ini oleh karena itu untuk Bapak Presiden Joko Widodo untuk pemerintah-pemerintah penyelenggara pemilu lihat dan dengarkan apa yang kami sampaikan karena ini menjadi pengingat untuk kalian bahwa demokrasi saat ini sedang tidak baik-baik saja kami pun dari mahasiswa akan terus bergerak untuk bisa menyelamatkan demokrasi ini kembali seperti semula itu saja yang dapat saya sampaikan sekali lagi saya ingin menyapa kawan-kawan hidup 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 rakyat Indonesia hidup rakyat Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh segala puja dan huji syukur kita perjakan kehadiran ilahi rohbi yang telah mengumpulkan kita semua di sini di lereng gunung selamat di mana kekuatan kekuatan alami sejak perjuangan bangsa ini sehingga memujukkan angkus perjuangan universitas negeri jenderal supiman kita menghimbau seperti yang telah disebutkan sebelumnya mengembalikan kembalikanlah nilai moralitas dan keteladanan paling lima besar dan jelas firman di seluruh pusantara salam hormat saya untuk rakyat Indonesia di Saban merauke dari menyara sampai rote Indonesia selamanya harus tetap saya demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merahm berakhir gerakan munculnya inisiatif ini adalah sebagai gerakan yang tumbuh di antara rekan-rekan pergeruan tinggi di negeri yang kemudian kita juga memperhatikan kondisi di lapangan sehingga kita sebagai putra masyarakat sederhana juga boleh di sehingga berkumpul di sini yang sebagai profesor, guru besar mahasiswa dan guru ada kemarin-kemarin tapi karena kendala situasi, cuaca dan sebagainya, hingga terpaksa hari ini hari ini agak haram regu wagi, jadi hari yang baik kalau istanahat itu regu wagi baik, makanya dia ambil regu wagi ya, tersantai ini kan kalau kita lihat kan, satu kita itu krisis kepelajaran krisis moralitas, kemudian penegakan hukum yang tanda petik, tidak maksimal kita lihat, angka korupsi itu anjoh dalam sejarah pemerintah ini suatu luar biasa, sehingga bagaimanapun nantinya pemerintah siapapun berupanya kayaknya harus betul-betul evaluasi bagaimana kondisi ini tetap jalan dengan baik jangan sampai terjadi adanya reformasi jenis itu itu jangan sampai inilah kita semua berkumpul dalam mengingatkan pemerintah untuk tutup-tutup pada kurikun kembali pada kurikun sehingga rakyat tenang panganan murah coba beras sekarang 16 ribu makal ini saya petani ini gitu Pak tidak itu bisa kita lihat bukan kita tidak meninjol sampai sana ya itu kan asumsi-asumsi kita tidak memilih tapi dari berbagai informasi-informasi yang kita lihat sebagai bentuk itu merupakan kabel media kalau tidak kita ingatkan kita ingatkan sebelum ada putusan sebelum ada pengakhir itu dia lebih baik karena negasinya seperti itu kita menginginkan negasi pemerintahan itu seperti pada tahun sebelum 2004 2014 19 sebelumnya itu 19 itu kan baik kepindahnya baik dari peksinya baik ini jangan sampai hal-hal yang terjadi kita inginkan oh iya berbeda kalau dengan Pak Rektor kemarin kan kita semua tahu lah kita tidak usah jadi iya itu ada faktor X tapi ini adalah murni murni bagaimana kita perasan sebagai dosen dari masyarakat melihat polisi berbeda kan kita lihat semua dari apa namanya stadium kemudian kemudian dari rilis petugas ada arah-arah kita realisir dari itu enggak salah itu kepentingan dulu tapi kita sebagai terdiri masyarakat melulisnya sebaik yang lebih yang lebih yang lebih yang lebih yang lebih terdiri masyarakat kumpulan dari basic kita iya ya sesuatu wakil kemarin kan suka seorang kemarin kan ini suka makanya kita mencoba setelah ada kemarin ya kita imbangkan gitu sehingga jangan sampai unsus diolak yang ternyata banyak itu kan ya Alhamdulillah Alhamdulillah dengan agar hari ini sentimen dari negatif menjadi posisi unsus misalnya itu semuanya yang menjadi positif sebetulnya kalau itu itu baru kita melihat seperti yang misalkan kaitannya dengan keputusan-keputusan yang sudah ada untuk semakam akonstitusi itu itu menjadi pemberan ke depan ini tidak selesai-selesai itulah yang saya inginkan kita inginkan teman-teman itu bahwa itu jangan sampai kejadian jangan sampai ke depan berganti pemerintahan itu tidak tidak bangun-bangun tapi masalah itu harus itu yang kita tidak suka di sini SPP di temun nah gitu loh masalah itu untuk pemerintah kita jangan hanya masalah internal masalah demikrasi itu mudah lagi gitu kalau kita berpikir kita berpikir kita berpikir kita berpikir kalau sampai kita berpikir itu yang kita inginkan jangan mengembalikan mudah-mudahan 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 ada kompromi-kompromi karena kita sebagai masyarakat ingin bekerja dengan tenang tidak hanya memperhatikan semasa politik yang tersebut providu sebagai apa providu sebagai apa di sini kornator 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 Terima kasih.